ya ini di hadapan saya ini udah ada secerca harapan pemuda bangsa ini mau nanam pohon serai itu apa udah kuning kayak gitu gak mati win yo welcome back guys kembali anda menyaksikan channel Erwin Dianto membahas tentang pertanian khususnya Kobi Arabi Gagail di video kali ini ini saya mau coba membahas atau mengungkap apa sih tentang serai ini ya cocok win? cocok? oke kalau cocok kita masukkan ya ini di hadapan saya ini udah ada secerca harapan pemuda bangsa ini memanam pohon serai itu apa udah kuning kayak gitu gak mati win ya ini batang daun serai ya win cuma ini udah kering kayak gini nih emang kalau ditanam bisa hidup kalau digeletain aja hidup digeletain aja hidup digeletain pun hidup? iya jadi kalau serai itu mudah hidupnya ya wow cuma info yang saya denger kalau serai itu bisa merusak kopi guys so nah ini merah merah kapan nguntik ya nah jadi gak bisa kalau serai itu ditumpang sama kopi ya win ya jadi serai itu ini kita tanam serai untuk pembatas nah ini kebun orang guys ini kebun kita jadi serai itu kita tanam di ya di antara batasnya lah dan ini lumayan oke nah ini ya ini yang sudah tertanam seperti ini harganya saya kurang tahu kalau minyak serai itu kalau minyak serai itu sekitar berapa ya 165 ribu per liter kalau gak salah seperti ini ini kalau kita taruh di tengah-tengah kopi seperti ini seperti ini wah ini bisa merusak ini jadi ini untuk pembatas gak apa-apa ini kan batas jadi area lahan 1 hektare ini kita isi kita full tanamin kopi ya kan tapi untuk pembatasnya keliling ini kita full serai ini ya ini ada yang baru ditanam jadi seperti ini juga nih nah ini ini nanti akan digugun karena serai ini tipikalnya sangat mudah ditanam masalah kita geletakan gak perlu ditanam aja dia hidup gitu apalagi betul-betul ditanam kan ini tidak perlu membutuhkan perawatan perawatan segala macem biasa digeletakin saja nanti akan ini sendiri lebat sendiri tuh pokoknya ini lurus soalnya ini isinya hanya serai ini nanti kita coba ini ada juga petani yang memang terjun ke dunia serai betul-betul betul-betul kebunnya itu full ditanam pohon serai itu misalnya satu hektare atau setengah hektare full dia memang ditanam khusus tanaman serai nah kalau kayak kami ini ya sebagai pembatas biasanya pembatas antara kebun kita dan kebun orang itu kan ada patoknya atau apalah segala macem gitu kan sejenis itu untuk mengetahui mana kebun kita mana kebun orang jadi kalau saya pribadi ini kami tanamin serai saja ini penanamannya juga sederhana ya Win ya wah sembarang aja wuduh sembarang aja sembarang sembarangan aja nah oke guys jadi seperti ini kan ini udah rapti ini kebun orang ini kopi ini kebun kita ini baru-baru nanu ini nah jadilahan saya ya kalau dibilang di seperti eh tiga perempat hektare tapi belum full kopi yang berfokus-fokusin di sebelah situ masih masih support konten nah ini supaya tandanya tidak kita apa longsor kebawah gitu kan ke saat hujan namanya seperti ini kita tanamin serai nih nah seperti ini nggak kebanyak kali ituin nggak banyak kali gitu iya ke gimana oh seperti itu guys nah itu asal tanam aja kalau serai itu pasti jadi nah oke guys jadi ini ini saya udah sampai di serai yang udah sebenernya udah siap di apa namanya udah siap dipanen lah ya cara memanennya biasanya di arit di aritin di apa ya ya di arit lah pokoknya dipotongin gitu apa sih bahasanya kalian yang jadi seperti ini nih nah ini ya ini ini udah lebat kali nah ini awalnya juga seperti ini nih seperti ini baru-baru ditanam ini sekitar antara 4 bulan sampai 6 bulan lah saya kurang tahu persis seperti ini memang pengajar cuma saya taruh ke atas ya kan ini udah kebun orang ini kebun saya pribadi ini kurang bagus ini jadi ngolah tanam seperti apa agak bingung tuh mungkin pupuknya harus dibanyakin jadi ini serai nya ini udah bisa dipanen yang seperti ini ya nah ini nanti inilah yang dimasak tapi saya kurang tahu prosesnya seperti apa ini ya jadi ini ini yang baru saya tanam nih seperti tadi ya kan nah ini nanti nantinya pasti juga akan seperti ini guys oh beda kan ini kayak semacam induknya ini anakannya gitu lah ini mungkin baru sebulan ini seperti tadi jadi agak kuning-kuning jadi yang yang kira-kira layu nanti akan meruntuh dia ininya daun-daunannya terus akan timbul tunas baru nah seperti ini udah hidup ini ya sekali lagi nih kalau untuk ditumpang seri sama kopi sangat tidak dihancurkan ya karena memang dia sangat menyerap banyak air lah seperti itu jadi cukup ditanam mungkin di ya tanah-tanah yang memang sulit kopi itu untuk tumbuh dan berkembang lah ya seperti ini nih buah ini mungkin ini